Angkutan balik gratis Lebaran 2024 resmi diberangkatkan pada Senin 15 April. Setidaknya, 654 pemudik diberangkatkan dari terminal bus Purboyo Kota Madiun dengan menggunakan 14 armada bus. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, masyarakat tentunya ingin menikmati perjalanan mudik yang aman dan nyaman. Namun, tak sedikit juga yang terkendala biaya. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah hadir untuk memberikan layanan ini. Kementerian Perhubungan setidaknya menyediakan 12 armada bus, dua armada lainnya dari Pemerintah Kota Madiun. Dua armada itu setidaknya mengangkut 100 pemudik yang merupakan warga Kota Madiun. Maidi menyebut, dengan program angkutan mudik dan balik gratis tersebut, keamanan di jalan bisa terkendali. Layanan mudik dan balik gratis ini salah satunya memang untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Ya, jadi ini program pemerintah Kementerian Perhubungan dan juga pemerintah daerah. Tentunya, masyarakat yang ingin aman, nyaman, damai, tetapi mungkin dia mengalami transport pulang, maka pemerintah menyediakan transport hidup. Sehingga kebahagiaan dan bukti hari raya itu fitri, itu pemerintah hadir. Baik itu mencubut dan ini memulangkan lagi. Sehingga insya Allah dengan kondisi ini, keamanan, kenyamanan di perjalanan akan bisa terkendalikan. 14 armada bus balik gratis, 2 diantaranya dukungan dari Pemkot Madiun tujuan Surabaya, sementara 12 armada bus tujuan akhir Jakarta.